Intro Selamat sore peranian disini dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik begitu kan ya PDP minta Jokowi Jentel datang ke markas banteng Ya untuk mundur jadi kader Wow Ini ada gertakan luar biasa kepada Pak Jokowi begitu kan Artinya kalau kita melihat dengan hal ini begitu kan Seharusnya tanpa Pak Jokowi datang Gibran datang ke situ begitu kan Seharusnya mengeluarkan surat pecatan begitu ya Karena memang PDP masih membutuhkan Gibran dan Pak Jokowi begitu kan Ya pada hakikatnya masih lambat untuk mengeluarkan surat itu begitu kan ya Lantas bagaimana orang-orang yang kemudian bernarasi ya Kenapa PDP seolah-olah tidak berani ya Mengeluarkan surat itu kepada Pak Jokowi atau kepada Gibran begitu kan ya Kenapa tidak dipecat itu yang paling penting begitu kan ya Pertanyaan-pertanyaan dari netizen Apakah ini masih takut, pasti panik, membutuhkan Jokowi atau siapa begitu Tapi yang jelas proses demokrasi selama ini Melihat PDP yang kemudian kalau kadernya bermasalah itu Pasti jadi pecat begitu kan Dipecat sana sini pecat, 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 pecat begitu kan Tapi pada kenyataan dibenturkan dengan orang-orang yang kuat mereka begitu ya Masih punya peran penting terhadap PDP Apa yang terjadi? Melempah mereka begitu kan ya Seharusnya kalau musya pribadi ya Manajemen partai itu seharusnya pecat begitu kan ya Karena ini bagian dari orang-orang yang kemudian menjadi pengkhianat Kan begitu logikanya begitu Masa iya menjadi seorang kader PDP Lalu kemudian tiba-tiba menjadi cowok pres dari Pak Prabowo Kan begitu logikanya begitu kan ya Tapi pada hakikatnya Orang-orang seperti inilah yang kemudian menganggap bahwa Ya masih ada perseteruan antara batin begitu kan Antara batin Pak Jokowi dengan batin ya Bu Mega begitu kan Dan bahkan itu dirasakan oleh Apa namanya kader PDP sendiri begitu kan Ari Habima begitu kan ya Yang mengatakan PDP salah apa begitu kan Dengan perkataan seperti itu kan menunjukkan bahwa Ada apa dalam dunia ini ya Nah inilah politik kita begitu kan Banyak sekali pro dan kontra begitu Bahkan dia mengatakan ya Dalam komentar-komentar netizen Demi marwah dan harga diri partai Harusnya PDP pecat ya Jokowi dan Gibran Bukan mengharap mundur jelas Tidak mungkin mundur Atau jangan-jangan PDP masih belum bisa ya Lepas dari pengaruh dan ketergantungan sama Jokowi Parpol lemah ternyata ya Dianggap sebagai parpol lemah begitu Bahkan kenapa perlunya Dewasa ini Dewasa ini Bu Begitu kan ya Karena emang politik PDP Selama ini ya beretika baik Apakah benar seperti itu ya Nggak perlu gue ya saranin ya Sama Gibran ya Toh pada akan dipermalukan sono ya Dan kirim surat aja cukup katanya begitu Pecat aja kan PDP kan berwenang Untuk memecat kader yang tidak loyal dengan partai Biar rakyat melihat bagaimana sikap dan ketegasan ya Mak banteng dalam menghadapi situasi politik ini ya Jadi artinya apa? Artinya banyak sekali yang mengatakan seperti itu Begitu kan Apakah ini cara strategi PDP Ya yang kemudian seolah-olah ada tekanan batik Antara Bumi Gawati dengan Pak Jokowi Atau Gibran begitu kan ya Agar banyak orang yang kemudian simpati terhadap PDP Apakah seperti itu begitu kan Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan Ya dalam politik itu bisa saja seperti itu begitu Tetapi pada hakikatnya tidak mungkin lah Gibran itu capek-capek menjadi coba pes Karena hanya menjadi tumbal Tidak mungkin seperti itu begitu Karena kita lihat bahwa proses dalam demokrasi ya Karena memang benar-benar ada Apa namanya Cawi-cawi Pak Lurah ya Bisa saja begitu kan Kita tunggu saja nasibnya mereka Bagaimana begitu ya Karena masih ada kejutan-kejutan yang luar biasa ya Mundur dan pecat semua menteri di banteng Usut ya tuntas kasus partai itu terlibat ya Pengen lihat kekerasan hati dan tegasnya Bu Migah ya Gimana kalau Bu Migah dibenturkan dengan Pak Jokowi begitu Apakah berani memecatnya? Saya kira berani Tapi konsekuensi dari PDP itu sendiri Yang kemudian yang dihadapi mereka begitu kan ya Jadi artinya apa? Artinya selama ini mungkin Pak Jokowi berani Gibran berani mungkin karena ada partai PSI yang kemudian bisa menampung mereka Bisa saja seperti itu begitu kan Jadi banyak sekali pro dan kontra ya Bahkan ini PDP minta Jokowi jentel datang ke markas banteng untuk mundur begitu ya Jadi kader ya Ya tinggal putuskan aja begitu kan Suruh siapa mereka ya Apa namanya melakukan hal-hal seperti ini begitu PDP perjuangan pasrah tidak ingin mengomentari panjang lebar mengenai didapuk putra sulung Presiden Jokowi dodo Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto di Pilpres di 2004 Ya nggak ada tanggapan ngapain kita tanggapin biarlah ya katanya begitu Ucap juru bicara PDP perjuangan ya Deddy Sitorus kepada kantor politik Bahkan Deddy mengatakan PDP menanti sikap jentel keduanya untuk pamit mundur dari partai Baik itu Jokowi sekaligus anaknya Gibran Raka Buming Raka Nggak perlu dipanggil kita tunggu saja Mereka berjiwa besar bersikap kesatria Yang terkirim surat undur diri jadikan hormat gitu loh begitu ya Terkait pemecahan Gibran maupun Jokowi yang dianggap membelot dari partai yang sudah melahirkan itu Deddy mengatakan akan ada waktunya dan akan meminta masyarakat untuk bersabar Ya kan semuanya kan tergantung dari ibu ketua Dari ketua umum begitu kan ya Ya pada akhirnya kalau kita muncul spekulasi begitu ketekasan dari PDP kan agak semakin melempam begitu kan Kenapa tidak tegas seperti yang dulu Seperti kader-kader yang dulu padahal sama mereka begitu kan ya Bahkan ya ibu Megawati mengatakan siapapun kader yang kemudian dua main dua kaki atau membelot ya Jangan harap berada di PDP mundur katanya begitu ya Disuruh mundur pilihannya adalah mundur atau dipecat begitu kan Munut saya pribadi ya Pak Jokowi dan Gibran apakah berani dia mundur Saya kira masih nunggu dipecat begitu kan ya Bahkan ini politik yang sangat gimana begitu di 2024 ini begitu kan ya Bahkan terkait itu ya kita punya mekanisme sendiri lah Ngurus nanti kan ada timinya ya nanti ada waktunya kita urus kita ya urus itu Kita punya ada erti soal bagaimana dan mekanisme kita serahkan kepada DPP lah sama ketua umum ya Kita berharap kami ya berjiwa besar lah ya katanya Datang baik-baik pergi juga baik-baik ibunya PDP memandang Gibran memiliki hak yang menjadi cowah pres Namun yang disayangkan Jokowi ya Jokowi Dodo tidak memberikan pelajaran politik yang baik untuk masyarakat Kasihlah pelajaran yang baik sama Republik ini kan begitu Kata Deddy begitu kan Tumen begitu kan ya Setelah berhadapan dengan orang-orang yang kemudian punya segalanya sebagai kepala negara Ya Pada akhirnya PDP melempam begitu kan Tidak berkutik sama sekali begitu Inilah ya ketahuan sekarang Masyarakat sudah paham bagaimana ketegasan PDP Bagaimana yang kemudian mencari kekuatan power PDP hari ini begitu Kalau bukan kepada Pak Jokowi Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu Banyak sekali pro dan kontak Tapi bagi kami adalah ya Persoalan-persoalan politik Pak Jokowi Kalau ikut-ikut cawi-cawi masalah ini begitu Apalagi anaknya Kan berpikir bahwa Tidak mungkinlah anaknya menjadi presiden Tiba-tiba Jokowi ya duduk manis saja begitu kan Pasti menginginkan kemenangan Dengan cara keinginan Dengan cara inginnya menang begitu kan Ya Berbagai cara pasti dia lakukan begitu kan Sebagai sekarang kepala negara kan mudah sekali Permainan catur itu begitu kan Bisa disekak lah Sudah tidak bisa berkutik Dan tidak bisa kemana-mana begitu Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hoda Report Keserayaan ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Hoda Report Keserayaan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton